Ada delapan situasi. Situasi pertama, suatu hari orang sekampung berniat untuk melakukan sholat istis kok memohon turunnya hujan. Saat akan sholat, banyak orang yang datang berkumpul tapi hanya seorang anak yang membawa payung. Padahal saat itu belum turun hujan. Anak tersebut yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Itulah yang dinamakan keyakinan. Situasi kedua, bila Anda melambungkan bayi ke udara, dia tertawa sebab dia tahu Anda akan dapat menangkapnya. Itulah yang dinamakan kepercayaan. Situasi ketiga, setiap malam ketika kita tidur tidak ada jaminan kita akan hidup lagi untuk hari esok. Tetapi kita tetap memasang alarm untuk kita bangun pada esok harinya. Itulah yang dinamakan harapan. Teruslah memasang keyakinan, kepercayaan, dan harapan kepada Tuhan yang maha pencipta, maha pemberi, dan maha penentu segalanya. Situasi keempat, bila Anda bertemu seorang wanita cantik dan dari keluarga baik-baik, Anda ingin menikahinya, tetapi wajah istri Anda selalu muncul di pikiran. Itulah yang dinamakan ketakutan. Situasi kelima, Anda di situasi keempat, tapi tetap melamar wanita tersebut. Itulah yang dinamakan keberanian. Situasi keenam, saat melamar wanita dan cantik itu, tiba-tiba istri Anda muncul. Itulah yang dinamakan ketahuan. Situasi ketujuh, ketika Anda pada situasi keenam, lalu istri Anda datang dengan anak-anak, serta keluarga besar mengizinkan acara tersebut tetap berjalan, tapi menjaga nama baik Anda. Itulah yang dinamakan keajaiban. Dan situasi yang ke delapan, setelah Anda pulang dan tampak segalanya berjalan dengan baik, aman, dan tentram, istri Anda tersenyum sambil memberi kopi kesukaan Anda. Lalu tiba-tiba mulut Anda berbuih-buih, itulah yang dinamakan keracunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.